Pertama kan dari aspek-aspek pelenggaran dan itu mungkin kan sekarang sedang diproses untuk panjuk milangnya, ya itu satu hal. Nah kalau itu kan nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului nanti kan ada keputusannya seperti apa, kemudian pesantrenya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup tetapi memang ada pertimbangan bahwa disitu banyak santri. Wakil Presiden Makruf Amin menuturkan bahwa pemerintah kemungkinan tidak akan membubarkan pondok pesantren ala Zaitun tapi pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk melakukan pembinaan terhadap Pompes Pimpinan Panci Gumilang tersebut. Hal itu diungkap UAPres Maruf Amin pada Rabu 5 Juli 2023 di Jakarta. Dikutip dari tribunis.com, pembinaan ini kata Makruf Amin dilakukan agar para santri pondok pesantren ala Zaitun tetap dapat mengenyam pendidikan yang baik. Makruf Amin mengakui saat ini sejumlah masyarakat menuntut pembubaran pondok pesantren ala Zaitun akibat dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinannya Panci Gumilang. Meski begitu, Makruf Amin mengingatkan bahwa sangat banyak santri yang harus dipenuhi hak belajarnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, cukup besar ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina. Perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga di dalam sistem kita, di dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu.